Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Ada konspirasi bebas Najib dengan pengampunan dakwa pemimpin bersatu. Kuala Lumpur, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa ada konspirasi untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak dari penjara menerusi pengampunan diraja. Wan Faisal berkata majoriti rakyat tidak mahu melihat Najib dibebaskan dan tidak setuju dengan usaha untuk mempercepatkan pembebasannya. Jelas ada konspirasi yang terancang untuk membawa kepada pengampunan Najib, katanya kepada pemberita di luar IPD Dangwangi. Terdahulu, Pemuda Bersatu membuat laporan polis terhadap suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan kebocoran maklumat siasatan terhadap Hakim Nazlan Ghazali. Laporan dibuat, Penolong Setiausaha Pemuda Bersatu Muhammad Faiz Rahmat mendakwa SPRM membocorkan maklumat kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Syed. Katanya maklumat itu yang kemudian didedahkan kepada media memberi tanggapan palsu bahawa Nazlan membuat penghakiman tidak adil dalam menjatuhkan hukuman kepada Najib dalam kes SRC International. Azalina memberitahu Dewan Rakyat pada 23 Februari, laporan SPRM menyimpulkan Nazlan melanggar kod etika Hakim dan mempunyai konflik kepentingan semasa mengetuai kes SRC International. Laporan itu dihantar kepada Ketua Hakim Negara. Wan Faisal juga menyelar Pakatan Harapan kerana tidak menyatakan pendirian mereka dengan jelas berhubung perkara itu. Adakah PH takut kepada Zahid Hamidi, Presiden UMNO? Takut kerajaan jatuh sebab tak nak ikut telunjuk UMNO sehingga sanggup bermain politik begini. Beliau juga mengingatkan kerajaan bahawa perbicaraan 1MDB Najib masih berjalan dan sebarang perbincangan mengenai pengampunan hanya perlu dibuat selepas perbicaraan.